Al-Fatihah Kalau masa idahnya cerai biasa Diceraikan oleh seorang suami Maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari Atau ada yang diukur dengan salahkan buruk Buruk itu suci Jadi tiga kali suci Seorang perempuan tidak boleh diceraikan Pada saat haid Jadi kalau pada saat haid Seorang perempuan tidak boleh diceraikan Karena prinsipnya Islam sangat ketat di dalam hal Menjaga keaslian nasab Keaslian nasab Meskipun sekarang sudah ada teknologi Untuk menjaga kemurnian itu Sebelum cerai Seorang perempuan harus dipastikan Tidak ada Benih Di dalam rahimnya Sehingga Ketika nanti misalnya Dinikahi oleh orang lain Setelah bercerai Setelah masa idahnya Itu Tidak bercampur Tidak bercampur Tidak bercampur Antara benih Nah Kalau Yang dimaksud di dalam ayat ini Adalah Adalah Manusia tidak boleh Menceraikan istrinya Pada saat Haid Harus menunggu Suci Setelah suci misalnya dicerai Maka Dihitung mulai masa idah Masa idahnya adalah Ketika dia Suci Maka ditunggu sampai Haid Setelah haid Ditunggu satu haid lagi Lalu ditunggu satu haid lagi Nah baru suci nya itulah Yang kemudian Dimaksud dengan Ida Balaho Atau Balazana Adalahuna Sudah sampai Masa idahnya Sudah selesai Pada saat masa idahnya Sudah selesai Maka ada dua pilihan Fa'amsiku Hunna Bima'ruf Apakah kamu Rujuk lagi Itu pun harus Bima'ruf Au Fari'u Hunna Ataukah Kamu lepaskan Kamu lepaskan dengan Baik juga Ya Kamu lepaskan dengan baik Jadi baik Cerai Maupun Rujuk Itu harus dengan Baik-baik Kalau istilah Cerai dengan baik itu Wa'usarihkuna Sarohan Jamilah Wa'usarihkuna Sarohan Jamilah Maka Kemarilah aku Ceraikan Kamu Dengan Perceraian yang baik Ada yang memaknai Perceraian yang baik Sarohan Jamilah itu Dengan Bahwa Pesangun yang baik Pesangun yang baik Pesangun yang baik Nah selama Masa idah itu Istri itu masih berhak Mendapat Nafkah Ini yang sering Tidak dilakukan Orang Karena biasanya Kalau sudah cerai Sudah Muring-muringan Sengkel-sengkelan Maka Cukup sampai disini Kisah kasih kita Mati-mati Tidak boleh gitu Dalam Islam itu Jelas Bahwa Perceraian itu Sebenarnya Adalah Jalan terakhir Yang Meskipun Dibolehkan Dalam Islam Tapi Dibenci oleh Allah Makanya Perceraian itu Hukumnya apa Makruh Perceraian itu Hukumnya Makruh Di agama lain Haram loh Perceraian Jadi kayak Katolik Maupun Itu tuh Tidak boleh Jadi Tidak ada Telah Untuk Perceraian Satu-satunya Perceraian Di dalam Kalau Masalah Masalah Itu Adalah Mati Makanya Ketika Mereka Ijab Kopol itu Sampai Maut Memisahkan Kita Sampai Maut Memisahkan Kita Tetapi Islam Memberikan Satu Peluang Karena Manusiawi Bahwa Sebisa Mungkin Pernikahan Itu Dipertahankan Sebisa Mungkin Pernikahan Itu Jangan Berpisah Yang dulunya Nikah itu Untuk Menyatukan Kok Terus Dipisah Tetapi Jika Memang Sudah Benar-benar Oke Benar-benar Sudah Perceraian Itu Sudah Tidak Bisa Karena Kalau Dipertahankan Malah Akan Membuat Tidak Baik Maka Kemudian Islam Memberi Jalan Keluar Silahkan Perceraian Meskipun Dibolehkan Tetapi Hukum Perceraian Itu Mak Makro Makro Itu Karoha Dari asal Kata Karoha Karoha Itu Artinya Tidak Disukai Kalau Tidak Suka Kalau Tidak Suka Perceraian Itu Menjadi Satu Jalan Keluar Terpaksa Emergensi Exit Door Jadi Jalan Pintu Keluar Darurat Harusnya Tidak Pernah Dipakai Harusnya Tidak Pernah Harusnya Tidak Kalau Itu Dipakai Berarti Memang Misalnya Gedung Itu Karena Ada Gumpa Jadi Sesuatu Yang Sifatnya Force Major Kalau Dalam Perjanjian Itu Begitu Sesuatu Yang Sifatnya Abnormal Sesuatu Yang Biasa Karena Itu Meskipun Sangat Dijauhi Jangan Sampai Terjadi Tapi Islam Tetap Memberikan Peluang Itu Karena Islam Memang Sangat Lengkap Sangat Kafa Di Dalam Memberikan Aturan Kepada Umat Manusia Maka Ketika Amsi Kuhuna Atau Fari Kuhuna Baik Sampian Tahan Maupun Sampian Lepaskan Itu Sampian Harus Sesuai Sama-samanya Dengan Bimak Bimak Yowes Saya Bisa Api-apian Lain Atau Sebaliknya Aku Ketika Kamu Masa Idah Kemarin Itu Tidur Nggak Enak Makan Nggak Enak Bahkan Bimak Bimak Susah Nah Balik Wai Balik 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 Berhati Sampian Itu Sikara Anik Nyowo Jadi Nggak boleh Setelah Cernyata Langsung Tujuk Lagi Nggak Boleh Tetap Harus Ada Masa Idah Itu Itu Jadi Sebagai Hukuman Bahwa Ada Konsekuensi Dari Setiap Ucapan Nah Biasanya Kalau Pas lagi Mengwarahan Rantem Keras Hidus Dasar Terus Tidak Carikan Ngomong Begitu Itu Jatuh Talak Orang Lagi-lagi Kalau Sudah Ngomong Begitu Jatuh Talak Nah Supaya Tidak Begitu Maka Ada Masa Idah Ini Juga Untuk Memberikan Kesempatan Berpikir Masing-masing Apakah Amsikuhunna Atau Fariyam Amsikuhunna Tetap Mempertahankan Atau Wis Wisawis Jadi Itu Bisa Dipilih Antara Empat Bulan Sepuluh Hari Atau Tiga Kali Juci Tadi Ya Waisitu Zawa Adli Minkum Maqim Syahada Talillah Baik Cerai Maupun Rujuk Tetap Harus Ada Dua Saksi Yang Adil Proses Lagi-lagi Dan Harus Ditegakkan Kesaksian Itu Kalau Dulu kan Tidak ada Staratan Hitam Di atas Putih Sehingga Saksi Itu Menjadi Sangat Krusial Menjadi Sangat Vital Untuk Sebuah Perjanjian Perjanjian Termasuk Perjanjian Nikah Dass balanced Itu Adalah Pengajaran Dari Allah Untuk Orang Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Ada Kalimat yang Kalau kamu bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberi kamu makrojan 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 itu solusi Jadi kalau apapun masalahmu Bertakwalah kepada Allah Allah akan memberi kamu makrojan Jalan keluar Solusi Janji itu sudah Sekarang sama punya masalah apa Paling banyak diantara sekian banyak kamera ini Masalahnya yang paling banyak apa Tentang apa Tentang ketuhanan Oh maaf Ketuhan Ketuhanan apa keuangan Masalah sama ini ketuhanan yang maha esa apa keuangan yang maha esa Keuangan Keuangan yang maha esa apa keuangan yang maha repot Bok ya ginil punya masalah itu yang keren Kriteria keren adalah masalah yang tidak dimiliki banyak orang lain Kalau masalahmu itu sama dengan orang lain itu enggak keren Ya kan gitu Biasa kali Jadi Ini kita bicara makhluk Jadi Kayak penyakit loh Penyakit loh Sakit apa Panu Nah kan aduk Loh Waduh ini Ini saya cerita ya Agak menyimpang dikit Biar sama melek Eh melek Ini kerusakan Mindset otaknya manusia ini sudah Parah Jadi Orang sakit itu jadikan komoditas sekarang Dijadikan bahan dagangan orang sakit Jadi adiknya ada Gelur jamaah yang sedang sakit Lalu Ya seperti biasa Rumah sakit itu kan nyari untung Misi sosialnya sekarang itu kan sudah kabur banget Ya karena dia pakai BPJS Terima kasih telah menonton Nggak pun ten suaranya hilang Gus Tidak ada suaranya kan Nggak bisa Oh Iphone rasa advan kok Kayak Wah yuvi Jadi Kemarin ada cerita Ada Sama kita yang Sakit di rumah sakit Dan sakitnya ini Diabet Tapi karena memang pakai BPJS ya Ya perawatannya ya kayak gitulah Semua orang tahu gimana ya Nah Ini cerita agak berbeda Kita bicara solusi Kalau Menurut Para Perawat dan dokter disitu Sakitnya ini harus diamputasi Jadi kakinya harus dipotong Potong Potong ini Biar sembuh Menak aja ngomong kita Potong kaki dipotong Ini katanya Biar sembuh Jadi nggak mau repotin intinya Nah ternyata ada Dulur kita yang Yang meskipun dia bukan perawat Tapi dia sangat Sangat perawat Dia bukan dokter Tapi sangat dokter Karena dia punya pengalaman Merawat Keluarganya Dengan penyakit yang sama Dan dengan dedikasi Dengan Literasi Alhamdulillah Itu berhasil Tidak pakai di Amputasi Kalau disarankan begitu Biar nggak diamputasi Nah sama rumah sakit Karena nggak mau ngikuti Caran amputasi Taman gini aja Kalau ini nggak jadi amputasi Kamu ya nggak sembuh Kami ya rugi Hidup Jadi kalau ini nggak amputasi Kamu nggak sembuh Kami rugi Jadi jujur gitu Karena kalau amputasi kan Jelas dokternya juga dapat banyak Rumah sakit juga Dapat banyak Jadi sampai segitunya manusia itu Teganya sama-sesama Hanya demi uang Hanya demi Bajet Hanya demi anggaran Pertama Tega betul Nyuruh motong Padahal sesuatu masih bisa dibarakan Yang lain Solusinya Yang kedua Yang kedua Sebegitu mudahnya Terus terangnya Mereka ragus terhadap Keuangan yang Maha Esa tadi Jadi Misi-misi sosial itu sudah hilang Sama sekali Solusinya apa Tidak dicari Tidak dicari sampai Detil Yang terbaik Tapi yang teruntung Bukan yang teruntung Yang terbanyak Yang terbanyak Labanya Amin sudah begitu Yang cilakanya itu Yang dijadikan komoditas adalah Penderitaan orang lain Ini loh Makanya Kalau orang tidak bertakwa itu Makrojanya tadi itu Solusinya itu Semuanya bermuara pada Uang Semuanya bermuara pada Harta Semuanya bermuara pada Kenikmatan Dunia Semuanya bermuara pada Menanglah aku Kalahlah Kamu Itu Jadi makrojanya itu Jadi makroja yang Sifatnya Materialistis Nah di dalam Pernikahan Juga begitu Pernikahan itu kan Ketika ada Percaya Itu kan Rata-rata itu Karena urusan duniawi Karena urusan Duniawi Padahal Kalau menurut Sejarah Nabi Kemarin Sampai Sudah tajak Belajar tentang Surat Al-Azab Ayat 28-29 Kemarin ya Tentang bagaimana Nabi Memberikan Pilihan Dua Kepada para istri Pada para istri Beliau Apakah cerai Ataukah Tetap lanjut Jadi kemarin itu Jadi kofsia itu pernah Dicerai Kofsia itu Putrinya Umar bin Ataukah Karena Dicerai oleh Nabi Tapi kemudian Diberintahkan Diberintahkan Allah Kalau kamu Pilihan yang baik Lalu Yang kedua Adalah Pilihan Jika kamu Menginginkan Akhirat Dan Ridu Allah Ya kemarilah Kita rujuk Dan kita Baik-baik Nah ini yang menjadi Perbedaan Perceraian Orang sekarang Dengan Itu Makanya disini Makrojan Disitu itu Harus benar-benar Makrojan Yang Memiliki Standar Ilahiyah Memiliki Standar Nabawiyah Standarnya Para nabi Standarnya Allah Yang Kalaupun Bercerai Maupun Tujuk Bukan Karena Persoalan Materi Atau Fisik Dulu Ceraikan Apa Suaminya Miskin Begitu Empat Bulan Kemudian Baru Tiga Bulan Eh Suaminya Dapat Lodre Dua Milyar Rujuk 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 Loh Atau Sebaliknya Ketika Seorang Suami Menceraikan Istrinya Kendina Di Dapur Joss Perpakaiannya Itu Paling Duster Terus Di Lehernya Itu Salon Pas Gelungi Muat Mawit Ambun Nah Itu Wih Saking Karena Suaminya Lihat Orang Lain Lebih Cantik Lebih Ini Tak Cere Kamu Cere Suami Istrinya Selama Masa Ida Tidak 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 Terima Iyap Hari Kesikinkar Glowing Eh Hampir Masa Idahnya Selesai Ketemu Aduh Pangling Dati Cowan Akhirnya Tarujuk Lagi Kamu Maupun Rujuk Itu Harus Bima'ruh Baik Alasan Maupun Caranya Alasan Maupun Cara Itu Harus Dengan Cara Yang Baik Tapi Yang Kita Jadikan Utama Itu Tadi Jadi Kalau Kamu Bertakwa Kepada Allah Maka Takwa Ini Arah Kepada Aturan Allah Kamu Bertakwa Kepada Allah Takut Kepada Allah Jangan Main-main Di Dalam Pernikahan Maupun Perceraian Maka Allah Akan Memberimu Jalan Buat Dan Akan Memberi Rizki Dari Arah Yang Tidak Terduga Rizki Kita Itu Sebenarnya Bukan Dari Gaji Bulanan Bukan Bukan Juga Dari Labak Perunit Yang Kita Jual Rizki Kita Itu Benar-benar Dari Allah Tambian Dulu Kuliah Di Fakultas Ilmu Pendidikan Kok Arahnya Jualan Mobil Itu Gimana Ceritanya Kan Gak Ada Urusan Ya Tepak Budi Kok Fakultas Ilmu Pendidikan Kok Terus Buka Surung Sing Dulang Sopo Kan Gitu Berarti Rizkinya Bukan Seperti Yang Dicitakan Nah Gitu Kan Fakultas Teknik Jual Cendol Kan Jadi Tidak Ada Urusan Tapi Kalau Pada Saat Kuliah Giyayane Goleng Ya Kan Wih Ong Tuhan Ya Gitu Dilo Horm Anak Kuliah Semua Gak Tapi Nanti Ujung Ujung Ya Dapat Kerjaan Jauh Dari Subjek Yang Dikuliah Kan Dulu Yang Mending Dapat Rezeki Dapat Duit Kalau Cuma Dapat Duit Biaya Selama Empat Tahun Kuliah Baik Biaya Finansial Maupun Biaya Sosial Itu Sudah Bisa Dipakai Untuk Modal Kerja Ya Nah Itu yang Kadang Nah Maka Disini Sebutkan Yang disebut Memain Mekanisme Rezeki Allah Itu Bukan Hitungan Cashflow Manusia Tidak Jadi Matematikanya Allah Itu Beda Dengan Matematikanya Manusia Matematikanya Manusia Itu Satu Tambah Satu Matematikanya Allah Satu Tambah Satu Kalau Manusia Sama Dengan Dua Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Kalau Matematikanya Allah Satu Sama Satu Bisa Sebelas Nah Lihat Tangan Saya Bisa Sebelas Gimana Caranya Amin Hayr Layak Nasir Ini juga Harus Diasikan Berdoman Kamu itu Kalau Tawakal Pada Allah Allah Akan Cukupimu Sudahlah Gak Bisa Gitu Ya Usah Lung SPMA Itu Sudah Membuktikan 60 Tahun Itu Bukti Empirik Itu Ilmiah Metodologis Kalau Sama Mau Teliti Selama Sekian 10 Tahun Itu Cashflow Projection SPMA Itu Mesti Besar Pasar Daripada Yang Pengeluaran Selalu Lebih Besar Daripada Pemasukan Gak Pernah Ada Rencana Pemasukan Tapi Rencana Pengeluaran Ada Sekian Ratus Orang Yang Di Rawat Di Mabes Sekian Ratus Kegiatan Yang Juga Membutuhkan Kegiaya Pembangunan Fisik Tanpa Pernah Henti Tapi Tidak Punya Donator Pasti Baik Dalam Luar Gis Wasta Maupun Pemerintah Dan Sudah Berjalan 60 Tahun Dan Terus Berkembang Terus Dari Mana Kalau Tidak Dari Allah Nah Ini Yang dimaksud Allah Ketika Kamu Bertawakal Kepada Allah Maka Allah Akan Mencukupi Tapi Bukan Berarti Kemudian Tawakal Itu Tidak Usaha Tetap Dipakai Ayat Allah Tidak Merubah Nasib Satu Kaum Kecuali Kaum Itu Berupaya Untuk Merubah Nasib Sendiri Maka SPMA Pun Begitu Teteplah Ada Upaya Upaya Ekonomi Entah Tambah Entah Sawit Entah Apa Tetapi Itu Hanya Sebagai Upaya Maksimal Kita Ternyata Sumber-sumber Pembiayaan Dicukupi Allah Dari Min Hay Tula Ya Pasid Nah Itu Dampak Dari Tawakal Fahu Hasbuhu Innallaha Balihu Amrihi Wadija Alallahu Likuli Syain Qadran Dan Allah Selalu Melaksanakan Aturannya Dan Setiap Sesuatu Sudah Allah Tentukan Ukurannya Ketentuannya Oh Rezekinya Mas Padlan Itu Sekini Oh Rezekinya Pak Mukhlis Itu Sekian Oh Rezekinya Ini Sudah Sudah Ada Semua Takarannya Sudah Ada Direncanakan Tahun Ini Saya Akan Motret Seluruh Siswa Di Seluruh Kalimantan Timur Akan Bikin Nemtek Semua Jadi Butuh Sekian Juta Nemtek Eh Ujuk-ujuk Banjir Orang Yang Bikin Jadi Sebagai Tukang Servis Komputer Kan Berdoanya Biar Semua Komputer Orang Terusak Ternyata Enggak Rusak Rusak Itu Ini Gimana Laptop Orang Enggak Ada Yang Rusak Bingung Terusak 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 Berharap Banyak Orang Sakit Kalau Enggak Ada Orang Sakit Gimana Pak Laku Lama Dengan Bengkel Motor Ini Gimana Orang Pak Pak Mobil Alon Alon Semua Akhirnya Enggak Rusak Rusak Ini Bengkel Saya Enggak Laku Akhirnya Tanya Pedagang Terjil Mobil Motor Berharap Ini Rusak Oh Biar Beli Lagi Tapi Ya Itu Tadi Itu Sudah Kecuali Petani Petani Tidak Ada Yang Berharap Orang Kelapar Seperti Bertani Gitu Dia Paling Berharap Agar Harga Berhas Mahal Menyengsarakan Orang Jukan Makanya Setelah Itu Sudah Mau Di Di Atur Oleh Allah Kalau Bagi Negeri Harap Ada Kenaikan Gaji Tidak Apa Tapi Apa Kenaikan Gaji Itu Berimbas Pada Pajak Yang Kemudian Tinggi Menyengsarakan Orang Buta Makanya Kita Usaha Tinggi Lalu Tawakah Ya Saya rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Tetap Semangat Amin Hari Kamis Jadi Masih Lama Usah Terlalu Berharap Cepat Masih Kamis Kamis Mungkin Kalau Tidak Kamis Jumat Apalagi Kalau Hilalnya Kelihatannya Itu Bahkan Depan Zaman Tidak Tidak Seneng Ditumbuhi Romantun Lama-lama Enak Loh Nanti Kalau Pas Sudah Ditinggal Romantun Energi Untuk Tahajud Yol Hilal Energi Untuk Tadarus Jangankan Tadarus Ditrotowar Di masjid Tidak Berani Kalau Sekarang Ini Saya Seneng Banget Di Masjid Itu Pada Tadarus Terjemahnya Ya Allah Tersambung Cahaya Langit Sampai Ketempat Terjebut Bener Tapi Nanti Kalau Sudah Romantun Buyar Jangankan Belum Buyar Hari Ini Antrian Macet Di Pelabuhan Penyeberangan Mau keluar Bali Di Pelabuhan Gilimanu Macetnya 12 Kilo Macetnya 12 Kilo Sudah Diberitahu Macetnya 12 Kilo Dan Sekarang Belum Terurai Yang Mau Berangkat Tetap Berangkat Erang Sudah Diberitahu 12 Kilo Terus Ada Yang Tidak Berangkat Alasannya Katanya Jaga Padahal Lagi Kempes Jadi Romantun Kemana Makanya Ayo Seneng Sama Romantun Kalau Kita Mau Ditinggal Pergi Romantun Harusnya Sedih Duh Gimana Ini Harusnya Berharap Bilal Itu Tidak Kelihatan Tapi Ini Mbak Jiza Sudah Tanya Lebarannya Kapan Tobi Nah Itu kan Anak Kecil Ya Kalau Saman Dan Saya Kecil Tati Juga Begitu Kan Berarti Gimana Ya Jadi Dewasa Mencintai Romantun Nangis Ketika Ditinggalkan Nangis Ketika Akan Datang Ketika Ditinggalkan Karena Sedih Ketika Akan Datang Karena Bahagia Jadi Tangis Maupun Sedih Karena Bahagia Karena Allah Saya Rasa Itu Mudah-mudahan Allah Warahmatik Ketam Ditinggalkan Kita Dalam Sifat Al-Musthaqim Amin 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati